Yang penting itu bahan, ukuran, dan kualitas pengerjaannya. Saya bisa membuatkan yang murah dengan bahan yang tentunya tidak bisa sebagus yang memang harganya relatif lebih tinggi. Saya bukan… Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan Arief Joglu di channel Truli Joglu. Sore ini saya akan memposting kebyok pukir tiga dimensi style kutusan, pesanan Bapak Mada dari Bali, dengan ukuran panjang 10 meter. Jadi, kebyok ini nanti akan dipasang pada penduk pojoglu yang sudah kami dirikan kemarin, yang tinggal tahap finishing, nanti akan kami lanjutkan dengan pemasangan kebyok dan juga finishing. Nah, ini perlu kami informasikan bahwa video kukir yang Anda lihat ini merupakan salah satu hasil produksi kami, di mana memang bahan yang diminta oleh customer kami menggunakan bahan kayu jati lawas. Nah, nanti bisa kita lihat bareng-bareng kualitas kayunya bagaimana, kualitas ukirannya bagaimana. Jadi, jika menginginkan kualitas kebyok maupun joglu, memang dari dulu setiap customer kami yang datang ke workshop ya, baik secara online juga bisa, langsung ke workshop juga. Alhamdulillah, kami sangat welcome sekali. Jadi, ketika Anda WhatsApp saya, nanti akan ada greeting message, ada pesan penyambutan dari kami, bahwa kami menyarankan untuk setiap calon atau customer, kami sarankan untuk datang ke workshop, supaya melihat hasil ukiran kami, bahan yang kami pakai, dan juga bisa ngobrol soal ukuran, teknis, harga, dan sebagainya sambil ngopi bareng. Ya, ini saya akan fokus ke bahan kayu jadinya. Sebelum ini kami finishing, karena ini masih natural, karena kami nanti akan finishing, otomatis finishing akan menyesuaikan selera atau permintaan dari setiap customer kami. kami bisa minta yang natural, bisa yang ngedoft, atau yang glossy, silahkan. Yang penting kami menjaga amanah untuk membuat bahan bakunya, bahan dasarnya dulu, entah nanti untuk finishing kami pasrahkan ke setiap customer kami. Karena pada dasarnya, untuk setiap produk, baik juglu maupun kebyok, pintu, dan sebagainya, yang penting itu bahannya dulu. Karena apa? Kalau kita membuat dari bahan yang bagus, kualitas, kayu jadinya kering, nanti InsyaAllah akan sangat awet. Ya, jadi tidak terlalu riskan dalam perubahan cuaca. Kemudian untuk yang paling bahaya, dalam tanda kutip, yaitu resiko terserang hama. Karena kayu jadinya baru atau basah, ya, nanti akan sangat disukai hama. Karena, jadi, karena baunya, kelembapannya, dia akan mengundang hama. Tapi kalau kayu jadinya bekas, itu sangat minim sekali resiko timbulnya hama. Jadi, kita juga akan preventif, kita akan cegah, antisipasi dengan penggunaan obat. Supaya nanti kayu yang kualitasnya sudah bagus, kering, nanti juga bisa lebih awet. Nah, untuk yang hal berikutnya, yaitu warna kayunya. Jadi, ketika kita membuat kayu atau membuat gebiok atau juglu dengan kayu jadilawas, InsyaAllah, mayoritas kayunya, kayu memang zaman dulu sama tebangan zaman sekarang itu memang lebih bagus kebanyakan tebangan zaman dulu, ya. Jadi, dulu kayu memang masih sangat banyak sekali. Jadi, kita masih sering mendapatkan kayu dengan kualitas dan warna yang bagus. Yuk kita lihat detil ukiran sama kayunya. Pertama, kita lihat pintu tengahnya dulu, Gaburo tengahnya ini. Ini pintunya kami garap paling belakangan, tapi sudah diproses. Ini yang penting sudah sangat lama ini ya. Kita lihat lengkungnya. Ada ornamen nanasan. Ini ukiran klewer atau angin-anginnya. Nah, ini angin-anginnya. Yang ini blendernya, blender atas. Ini buranya kerawang ya. Ini untuk sampar bawahnya ya. Ini untuk panel atasnya. Ukirannya motif bunga. Ini ada panel batuannya. Untuk angin-anginnya ya. Ini panel atasnya. Seperti pakem atau standar ukir kudusan kerawang semua. Ini sabuannya ya. Ini untuk panel yang bawah. yang bawah kita kasih polos. Hanya bagian atasnya ya. Sangat detail sekali ya. Seperti yang Anda lihat, ini kualitas kayu jadi lawas ya. Ini lihat warna kayunya. Ini masih asli, belum ada cat apapun ini. Kayu tua. Ini yang samping depan kiri ya. Ini yang samping depan kanan. ya. Ya. Sekian postingan kami pada sore hari ini. untuk yang menyukai hasil produksi kami, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena Anda sudah turut menjaga kelestarian kebudayaan gebyok ukir ya. Saya sangat menghargai dan juga syukur-syukur Alhamdulillah jika ada yang berminat nanti silahkan bisa menghubungi kami. Saya Arief Joglu. Saya Arief Joglu. Nomor HP sudah ada di video. Bapak atau Ibu telepon, WhatsApp. Insyaallah kami akan respon. dan saya lebih senang jika Anda bisa telepon, bisa ketemuan di workshop kami supaya lebih jelas. Karena banyak sekali yang kita bahas, kita perlu tanyakan ke Anda, terutama dari segi bahan, kualitas ukiran, ukuran. Yang penting itu bahan, ukuran, dan kualitas pengerjaannya. Saya bisa membuatkan yang murah dengan bahan yang tentunya tidak bisa sebagus yang memang harganya relatif lebih tinggi. Saya bukan menyebutkan mahal ya, tapi memang untuk sebuah barang atau karya yang bagus, memang idealnya biaya untuk pembuatannya baik dimulai dari bahan, pengerjaan, ukiran, Sampai tingkat finishing, instalasi juga kami garap dengan kualitas yang bagus juga. Karena tidak mungkin saya memberikan harga yang tinggi, tapi dengan kualitas bahan dan pengerjaan yang rendah ya. Nanti tidak ketemu harapan Anda, jadi insyaallah kami akan jadi jaga amanah ya. Cuma kami akan meminta waktu pastinya, supaya kami juga bisa mengatur beberapa order yang sudah kami garap ya. Istilahnya Anda harus antri dulu ya, tapi insyaallah kami akan atur dengan tim kami supaya cepat selesai sesuai dengan harapan dan kebutuhan Anda ya. Sekian, selamat sore, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.